Sebutir kopi gayo Sumber asap di dapur Terima kasih telah menonton! 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 seorang perempuan yang dibesarkan dari hasil perkebunan kopi. Seorang kepala desa perempuan pertama yang pernah tercatat di daerahnya. Ia juga menjadi penggerak perekonomian warganya melalui kopi. Ibu Asna, sebagai reje nih, Conan katanya ibu berawal dari seorang petani keluarga juga petani kopi, begitu kemudian naik menjadi reje ataupun kepala desa. Banyak prestasi yang sudah diraih, yang katanya itu sebagai penghargaan atas jasa ibu membangun desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dalam pertanian kopi. Ya Bu, bagaimana ceritanya dahulu? Dulu kami ini kan mayoritas petaninya petani kopi, cuman petani kopinya masih alami, yang pekerjaannya masih seperti nenek moyang dulu. Jadi di sini karena ada peluang untuk bagaimana meningkatkan produksi kopi, saya pribadi melihat adanya peluang, jadi membentuk kelompok yang mayoritas perempuan, yang indikasinya di tanaman kopi. Apa yang membuat ibu merasa penting untuk meningkatkan kembali kemampuan petani dalam hal memudidayakan tanaman kopi ini? Karena ketahui bahwa petani kopi di Gayo ini sudah ada sejak dahulu. Apa yang perlu ditingkatkan dari petani kopi ini, Bu? Yang pertama SDM-nya, di manusianya. Karena kalau memang mayoritasnya kita petani kopi, kita punya kopi tapi daerah lain yang punya nama. Kami tidak mau seperti itu. Kalau memang kami punya kopi, kami harus punya nama. Kopi telah menjadi nafas kehidupan masyarakat Gayo. Anak-anak dibesarkan dan mendapat pendidikan yang tinggi dari hasil penjualan biji kopi. Tanaman kopi seakan menjadi bagian dari keluarga sendiri. Dijaga dan dirawat dengan sangat baik. Karena kopi telah mengepulkan asap dapur rumah tangga mereka selama berpuluh-puluh tahun. Dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Ahoj! Wiiii! Dari kebun sekarang kita melihat bagaimana biji kopi dari para petani dipasarkan Sebelum tahun 2000 para petani menjual kopi mereka kepada para tengkulak yang kerap mempermainkan harga Namun sekarang peranan kelompok tani dan kooperasi telah diberdayakan Kooperasi Baitul Kirat Baburayan merupakan salah satu kooperasi terbesar di Kabupaten Aceh Tengah Kooperasi ini menjalankan sistem jual-beli secara adil dan terbuka Assalamualaikum Pak Wan Di potret KAITV yang barang kali tahun lalu juga pernah terima kasih sudah berkunjung ke kooperasi Bamburayan Pak Wan, kooperasi Bamburayan ini adalah salah satu kooperasi terbesar kalau dapat dikatakan di Dataran Tinggi Gayo ya Pak nama besar ini ternyata tidak diperol dengan mudah ya Pak, karena dulu awal berdirinya katanya nih kopinya bukan namanya Gayo tapi Mandailing benar itu gimana ceritanya? Ya benar memang itu kan sebenarnya kooperasi ini kan kita sudah mulai kita bentuk di tahun 2002 akhir tahun 2002 tahun 2003 kita mulai kerja dengan apa namanya mikrovenen betul kirat kasih pinjaman-pinjaman kecil ya jadi waktu itu kami berpikir bersama dengan pengurus ini sebenarnya ada satu potensi yang perlu kita garap di Aceh Tengah Buna Meriah ini kopi nah waktu itu memang kita masih komplit jadi kita cobalah kita garap kopi di tahun 2004 dengan membuat kelompok-kelompok tani jadi memang waktu itu ada yang optimis ada yang pesimis karena waktu itu kan kita membuat produk yang spesifik kalau sekarang sudah biasa waktu itu di tahun 2004 itu kita membuat produk yang namanya organik ya kan sedangkan di Kementerian Pertanian itu organik itu baru tahun 2010 kalau tidak salah tahun 2010 nah jadi setelah kita buat kelompok-kelompok tani secara keperluan kan di tahun 2005 ya kita kan di Agustus itu kan perdamaian nah setelah perdamaian kita dapat buyer di luar negeri nah disitulah koperasi ini muncul besarnya itu jadi dengan sistem sertifikasi ini kita punya sertifikasi organik ada VT juga ada coffee practice untuk Starbucks jadi disitu ada dana pengembalian namanya yang kami katakan disini yang dinamakan dengan premium sosial premium jadi si petani ini setelah dia menjual kopi ke kita melalui pengumpul disamping dia mendapat harga kopi dia dapat harga tambahan lagi yang namanya sosial premium berapa lama Pak Wan memberi label kopi mandeling pada Kopi Gayu? dua tahun dua tahun dua tahun itu harus kalau enggak pasar tidak menerima meyakinkan mereka itu dengan kita undang kemari kita undang kita kasih kopi kopi yang di kantor ini kita bawa dia ke kampung bahwa benar inilah kopi yang sebenarnya nah kemudian juga kita bandingkan dengan kopi yang di Sumatera Utara ada perbedaan rasa disitulah kita nyakinkan dia jadi kalau kita nyakinkan ya secara administrasi mungkin enggak bisa dia harus langsung secara fisik biji kopi yang dijual oleh para petani ke Koperasi Baburayan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan karena biji kopi yang masuk ke sini seluruhnya diekspor sehingga pengawasan kualitas terhadap biji kopi yang masuk pun menjadi sangat ketat Koperasi ini pun hanya menerima biji kopi dari kelompok tani yang telah lulus sertifikasi proses pengolahan sangat berpengaruh pada hasil akhir kopi saat diseduh itulah mengapa tahapan pengolahan biji kopi menjadi sangat penting sekarang mari kita lihat bagaimana proses itu dilakukan oleh koperasi yang telah meraih penghargaan Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin Award pada tahun 2015 ini oke kita lihat di dalam apri biji kopi yang telah kering dengan kadar air 12% dimasukkan ke dalam mesin untuk dibersihkan dari debu yang menempel selama proses penjemuran secara bersamaan juga dilakukan pengupasan kulit ari atau kulit tanduk yang masih terdapat pada biji kopi mesin sortasi akan memisahkan biji kopi berdasarkan klasifikasi ukuran biji untuk memisahkan biji kopi kualitas baik dan yang buruk dibutuhkan tenaga dari para perempuan ini pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian kopi yang telah lulus sortir kemudian dikemas Tandar harga kopi Arabica secara internasional mengacu pada harga di terminal New York dan kopi gayo sendiri mampu menembus harga yang ditetapkan meski begitu, buyer atau pembeli internasional rela mengantri untuk mendapatkannya salah satu alasan mengapa buyer internasional bersedia membeli kopi gayo di atas harga terminal New York karena faktor sertifikasi indikasi geografis inilah mengapa sebuah lisensi sangat dibutuhkan di ruang wabah kita sedang proses kabur-kabur tes untuk mencipti aroma dan rasa apa yang lain sebelum mengakhiri kunjungan di Koperasi Baburayan kami meminta agar Pak Haris menunjukkan teknik cuping dari sinilah akan diketahui apakah kualitas kopi yang dihasilkan petani memenuhi standar rasa kopi gayo yang bercita rasa karamel, kacang, dan coklat tersebut dan rasa dikatakan dengan baik dikatakan dengan kerja dan beropan dan beropan dan beropan yang memengaruhi jadi sejujurnya kopi gayo dengan nama besar yang kini dimilikinya telah menjadi jantung kehidupan menggerakkan ekonomi dan mewarnai budaya yang ada kedua hal ini dapat kita lihat dari keberadaan kafe atau warung kopi yang hadir dengan berbagai konsep yang unik dan menarik salah satunya adalah kafe di mana kami akan mengajak Anda untuk menikmati kopi dengan sensasi yang berbeda selamat datang di seladang bang gembel, kopi-kopi di seladang kafe ini sepertinya meraciknya itu dengan beberapa konsep yang menarik dan unik ini boleh dijelaskan ya sebenarnya konsep minum kopinya kan teman-teman banyak yang datang dari luar nih kak nah kawan-kawan mencintai kopi luar biasa di luar tapi kadang-kadang mereka minum kopi di hotel bintang 5 seladang mendengkatkan peminum kopi dengan kopinya nah jadi kawan-kawan yang datang mereka tahu benar kopinya dibuat seperti apa dari jenis kopi apa bagaimana cara membuatnya sehingga teman-teman merasa minum kopi tidak seperti di kafe tetapi seperti minum kopi bersama keluarga sebagai pencinta dan penikmat kopi Anda juga harus mengetahui bagaimana segelas kopi yang sedang Anda nikmati dihasilkan di seladang kafe kita dapat melihat dan belajar tentang tanaman kopi kopi yang nikmat hanya dihasilkan dari pola tanam dan perawatan yang benar berapa luas kebun kopi di seladang kafe ini Bang Gembel? yang terisi kopinya ini sekitar kurang lebih satu hektar satu hektar ya? ya tapi ada beberapa luasan yang saya sengaja tanami dengan pohon karena saya pikir ini bukan sekedar lagi-lagi bukan bisnis tapi ada kepentingan lingkungan yang harus saya jaga ada berbagai jenis burung, ular kemudian ada tiga jenis monyet yang dilindungi di sini dan mereka juga berhak hidup dalam lingkungan ini karena saya pikir saya yang menjadi tamu mereka yang tuan rumahnya jadi saya tanami beberapa pohon yang mereka bisa konsumsi secara gratis Sebagai penutup perjalanan tentang kopi kami persembahkan sebuah lantunan syair puisi yang dibawakan oleh seorang penyair yang juga dibesarkan oleh kopi sebutir kopi gayu menyusup ke jantung menelanjangi wajah angkuh mencekat keluh menampar waktu sebutir kopi gayu perjalanan hidup yang berdenyut tercatat di ujung jari melipat sunyi yang sebelumnya menjadi-jadi sebutir kopi gayu sumber asap di dapur penyumpat lapar yang berantai sebutir kopi gayu di timang angin di asuh matahari di pangku tanah tembuni di rangku rembulan di kawini hujan sebutir kopi gayu dengan bau keringat dan genangan asin dari mata petani anak-anak mereka disusui sebutir kopi tubuhnya dikelembui di daun kopi suara jengkel dari kekar tangan ayah ibu jadi irama pengantar tidur sungguh beruntungnya kita dapat hidup di masa kini menikmati hasil bumi ibu pertiwi tanpa harus dihantui oleh rasa takut yang dahulu dirasakan oleh nenek moyang kita di masa penjajahan dan bersyukurlah kita karena Tuhan menganugerahkan negeri ini tanah bertuah gayu dan subur tanah yang mengalirkan kisah-kisah kehidupan dan menciptakan peradaban sekarang menjadi tugas kita bersama untuk terus menduniakan hasil bumi negeri ini menjaganya dari kemunduran sebab tantangan kian besar tidak hanya dari persaingan pasar internasional tetapi juga dari ancaman perubahan iklim yang lagi-lagi terjadi karena ulah manusia itu sendiri sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya selalu ingat buka mata, hati, dan telinga karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati